Seorang wanita ditemukan tewas di salah satu hotel di Tasikmalaya, Kota Jawa Barat. Korban ditemukan dengan sejumlah luka di bagian tubuh dan lehernya diduga korban tewas akibat dibunuh. Satres krim polres Tasikmalaya, Kota mengidentifikasi jasad wanita dan melakukan olah TKP di salah satu kamar hotel di Tasikmalaya, Kota. Korban ditemukan pertama kali oleh seorang pegawai hotel dalam kondisi terlentang dengan wajah tertutup bantal, sementara tubuhnya yang hanya mengenakan pakaian dalam ditutupi oleh selimut. Korban diketahui bernama Oon Saonah, warga kampung babakan Bandung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban diketahui masuk ke kamar hotel bersama dengan seorang pria yang hingga saat ini masih belum diketahui identitasnya. Sementara itu polisi juga mengamankan sejumlah uang milik korban, serta buku tabungan dan tidak ada barang korban yang hilang. Setelah dilakukan proses olah TKP dan identifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Umum daerah Dr. Sukarjo, Kota Tasikmalaya. Pihak kepolisian akan melakukan otopsi terhadap jenazah korban, guna memastikan penyebab kematiannya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, INews melaporkan.